Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Olga, Marketing Property, Kayang Property. Kembali di sini saya mau review untuk unit yang ketiga. Jadi, di dalam satu kluster ini ada tiga tipe. Tipe dua kamar, tipe tiga kamar, dan tipe empat kamar. Nah, untuk yang ini adalah tipe empat kamar dengan tanah. Tanahnya gede-gede lho. Di sini, untuk tanah yang tipe empat kamar ini, tanahnya 98, bangunannya 70. Jadi, tanah yang paling kecil di sini itu adalah mulai tanah 70-an. Oke. Nanti kita lihat dalamnya, seperti apa. Ini empat kamar, dua kamar mandi. Empat kamar tidur, dua kamar mandi sudah all-in. Free BPHTB, surat-suratnya notaris. Dan subsidi biaya KPR sampai 25 juta. Dan juga DP 0%. Dan sudah ada kanopi juga, komplit semuanya. Luar biasa ini. Enam kali dimensinya, enam kali... Berapa? Enam kali tanah 98. Enam kali 14. Kalau yang tiga kamar itu enam kali 15. Eh, sorry. Enam kali berapa ya? Sampai bingung. Saking bagusnya. Pokoknya fokusnya ke rumahnya aja. Fokus banget ya. Siap, benar-benar siap kuning. Sudah promo juga, all-in-nya. Lokasi kita di Wibawamukti, Jati Luhur, Jati Asi. Siling kamarnya juga tinggi loh. Ini kamar mandinya. Lantainya, lantai kamar mandi. Ini kamar satu ya, yang di depan. Kurang lebih sekitar 2,5 kali hampir 3 meter. Pokoknya standar sih kurang lebih ya. Nah, ini juga 28 hampir sekali 3 meter. Satu, dua, tiga, empat dia. Hampir tiga meter pokoknya. 28, 29, sampai tiga meter. Dan untuk apa? Instalasi untuk AC. Sudah ada juga di setiap kamar. Kamarnya empat loh. Yang mungkin keluarga besar, tapi gak mau rumah dua lantai ya. Karena lumayan juga ya, kalau untuk dua lantai kan pemeliharaannya ya. Kalau ini kan satu lantai ya, jadi lebih enak gitu. Ayo, yang lagi mau cari rumah. Kamarnya banyak. Nah, ini kamarnya 2 kali 3. Satu, dua, tiga, empat, oh ya. 2 kali 28 hampir 3 meter. Pokoknya standar sih. Buat anak juga cukup. Buat orang tua juga cukup. Dengan ukuran tempat tidur tuh, kalau untuk single-nya aja tuh 12 juga cukup. Atau kalau hanya anak-anak mungkin, ukurannya 100 yang satu meter juga cukup. Nah, ini kamar yang keempat. Tadi jadi itu ya. Saya kasih lihat ulang. Kamar satu. Dua. Tiga. Ini yang keempat. Ini yang keempat nih kurang lebihnya hampir sama dengan yang kedua. Ini cirkulasinya ada, ada empat, ada empat lubang. Jadi, karena itu sudah temboknya kan sudah searah belakang ya. Nah, ini dapurnya. Dapurnya juga luas banget sih kalau menurut saya ini gede banget. Di sini bisa taruh untuk mungkin misalnya kulkas atau mesin cuci. Karena di situ ada stop kontak ya. Nah, ini kamar mandi yang satu lagi. Jadi, kamar mandi itu tidak ada yang di dalam kamar ya. Jadi, biar. Karena ini kan mungkin kamarnya banyak. Misalnya, untuk yang rumah keluarga besar. Jadi, tidak ada yang di dalam kamar. Kalau misalnya di luar kayak gini kan. Biasanya kamar mandi itu kan suka urgent ya. Apalagi kalau keluarga besar banyak. Jadi, memang bagus juga ini disiapkan. Kita siapkan ada dua kamar-kamar tiga kamar mandi. Ini nanti untuk ke toren pipanya. Nanti tinggal diri pasang. Baru lihat sih ini. Ada satu ini ya. Klaster. Jadi, ada yang dua kamar. Tipenya ada yang tiga kamar. Ada yang empat kamar. Tinggal pilih. Semuanya satu lantai. Dengan varian tanahnya itu mulai tujuh puluhan. Selingnya aja udah bagus tuh. Sudah ada ini juga. Tamannya. Dan ini sudah. Keren banget ya. Rumahnya manis banget kalau menurut saya sih. Oke. Itu saja reviewnya. Untuk informasi mengenai harga spek dan survei. Bisa menghubungi saya. Olga. Marketing Property KM Property. Nanti nomornya ada di layar. Atau bisa juga klik link WA yang ada di deskripsinya ya. Oke. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat menikmati.